Pingspeeders Pingspeeders berhasil revans atas Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea atau Felix 2023-2024 pekan ke-10. Pingspeeders berhasil membalas kekalahan atas Red Sparks pada putaran pertama. Pada putaran kedua ini, Pingspeeders berhasil menang dalam pejuangan ketat 5 game. Hasil akhir Red Sparks vs Pingspeeders berkesudahan dengan game 2-3 dalam laga Selasa, 21 November 2023. Skor akhir Red Sparks vs Pingspeeders berkesudahan dengan 25-23, 17-25-25-21. 19-25-21-15. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Red Sparks tampak grogi di awal game hingga tertinggal 3-6. Beruntung, mereka sempat mengejar dan menyamakan kedudukan, 13-13-16-16. Bahkan, Megawati Hangestri dan Rekanya sempat unggul 3.20-17. Red Sparks akhirnya ungguk game pertama dengan skor 25-23. Di game kedua, Pingspeeders tampil membaik hingga unggul 6-7 poin, Juli 13, November 18. Pingspeeders akhirnya menyamakan game 1-1 pada game kedua dengan kemenangan 25-17. Pada game ketiga, Red Sparks kembali ke permainan terbaik. Mereka unggul hingga 4 poin, meskipun sempat disamakan, 5-1, 9-9. Meskipun demikian, Red Sparks kembali tampil membaik dengan keunggulan 4 angka, 15-11, 17-13. Red Sparks menutup game ketiga dengan skor 25-21. Game keempat kembali berjalan ketat. Sempat unggul 1 poin di awal game, Red Sparks justru kembali tertinggal dari Pingspeeders. Red Sparks kembali kedodoran hingga tertinggal 6 poin atas Pingspeeders. Red Sparks kalah 19-26 atas Pingspeeders. Di game penentuan, Pingspeeders di atas angin hingga unggul 7 poin, 9-2. Red Sparks harus mengakui keunggulan Pingspeeders pada game kelima dengan skor September 15. Hasil ini mengokohkan Pingspeeders di puncak klasemen Felix 2023-2024. Pingspeeders total mengemas 25 poin dari 10 pertandingan. Mereka terpaut 8 angka dari pesaing terdekat, GS Chaltes. Sementara, kekalahan ini membuat posisi Red Sparks terancam di salib pesaing terdekat, game Cheon Haipas yang hanya berjarak 2 angka. Di sisi lain, pada lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan, Megawati Hangestri Pertiwi dan timnya, Red Sparks, mengalami kekalahan di kandang Express Y Haipas. Dalam pertandingan tersebut Express Y Haipas unggul dengan skor 3-2, 23-25, 25-18, 25-17, 20-25, 15-13. Meski kalah Megawati Hangestri tampil sebagai andalan utama timnya dan mencetak total 34 poin. Keberhasilan ini membuatnya tetap kokoh dalam jajaran 5 top skor sementara. Rekan setim Megawati Hangestri, Giovanna Milana, juga tidak kalah berperan penting dengan menyumbangkan 17 poin. Sementara itu, Fanja Bukilit menjadi mesin poin bagi Express Y dengan torehan 27 poin. Kemudian pemain Thailand Tanacha Sooksog dinobatkan sebagai MVP di laga ini. Berikut adalah kelasemen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan. Sementara itu, pelatih Red Sparks, Ko Hye Jin memberikan evaluasi untuk timnya usai menelang ketalahan telak dari Gim Cheon Korea Express Y Haipas yang berlangsung di Stadion Chungmu Gimnasium. Pada, Kamis, 2 November 2023, kemarin. Juara bertahan pada Liga Voli Korea musim lalu tersebut berhasil melaporkan kemenangan pertamanya atas Red Sparks. Pasalnya, tim yang dimotori pemain asing asal Serbia Fanja Bukilit ini sebelumnya meraih hasil negatif dengan 4 kekalahan beruntun sepanjang laga Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024. Namun, Express Y berhasil memutuskan catatan hitam itu dengan meraih kemenangan sempurna dari tim yang diperkuat Megawati Hangestri. Di sisi lain, pelatih Red Sparks, Ko Hye Jin pun menyadari ketalahan yang dialami timnya tersebut bukanlah kesalahan dari Megawati Hangestri dan Giovanna Milana atau Akrab di Sapa Gia. Gia meraih poin terbanyak dalam pertandingan tersebut dengan 19 poin, namun Red Sparks harus menyerah 0-3. Megawati Hangestri juga tampil impresif dengan mengemas 18 poin, menduduki posisi kedua dalam daftar pencetak poin terbanyak untuk Red Sparks. Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi yang saat ini memperkuat Jung Kuan Jang Red Sparks berada di posisi 5 besar sebagai top scorer Korea Felix 2023 hingga 2024. Megawati berhasil masuk pada jajaran pemain menyumbang skor tertinggi setelah ia mengoleksi 33 poin, saat Red Sparks bertamu ke markas tim juara bertahan. Gimcheon Express Y High Pass, Sabtu 11 November 2023 lalu. Bermain di Gimcheon Indoor Gimsium, Korea Selatan. Red Sparks harus menelan kekalahan dengan hasil dramatis 2-3, 25-23, 18-25, 17-25, 25-20, dan 13-15. Selain itu, kekalahan ini merupakan kegagalan mereka mendapatkan poin secara beruntung. Sebelumnya Megawati dan kawan-kawan harus kalah dari Hyundai 0-3, dan GC Caltech 0-3 pada laga lanjutan puteran kedua Korea Felix 2023 hingga 2024. Sebelumnya Megawati yang sempat turun ke posisi ke-8 di top scorer Korea Felix kini kembali naik 3 peringkat ke posisi ke-5 setelah mengemas 33 pion saat melawan Haipas. Saat ini pamuncak top scorer Semenatara Korea Felix masih dipegang Gisela Silva dari tim GS Chaltes dengan torehan 257 poin. Selanjutnya di posisi kedua dari pemain ekspres Waiko, banyak Bukiric dengan total 236 poin. Pada pertandingan melawan Red Sparks lalu, ia dapat mencetak 27 poin. Di belakang Bukiric berutur-turut ada Aberchombie dari IBK Altos dengan torehan 222 poin dan dibuntui Yamsin Bedadgani dari I Peppers yang mendapat 209 angka. Megawati berada di posisi ke-5 dalam torehan top scorer sementara dengan total poin yang ia sematkan sebanyak 207 poin, atau berjalak hanya 3 poin dari posisi ke-4. Sementara itu, dalam kelas semen sementara Korea Felix, Red Sparks masih tertahan di posisi ke-4 dengan torehan 12 poin. Hasil ini didapatkan setelah Megawati dan kawan-kawan belum mendapatkan kemenangan pada putaran kedua kompetisi. Saat ini, Red Sparks dibayangin Hwaseong IBK Altos yang mulai merangkak naik ke peringkat ke-5 dari sebelumnya di urutan ke-6. Red Sparks dengan torehan 12 poin dari 9 pertandingan dengan 4 kali menang dan 5 kali kalah. Peringkat pertama kelas semen tim saat ini masih diminti Pink Speeders dengan 23 angka dari 9 pertandingan yang sudah mereka jalani. Posisi Pink Speeders telah dipastikan tidak akan terusik dalam 2 pertandingan berikutnya karena selisih poin terpaut cukup jauh. Berikut kelas semen sementara lengkap Liga Korea Felix terupdate Senin, 20 November 2023. 1. Pincheon Hongkuk Life Pink Speeders 2. GS Charter Soul Kicks 3. Suwon Hyundai Ece Hill Starter 4. Daijeon Jungkwanjang Red Sparks 5. Kaipsista Terima kasih.